Simpang empat lampu merah yang berada di pusat kota Sarolangun mengundang perhatian Satuan Lalu Lintas Polres Sarolangun. Selain keberadaan pohon yang menutupi trafik light, tidak adanya Tando Zebra Cross, marka jalan serta RHK membuat rambu lalu lintas di kawasan tersebut menjadi tidak lengkap. Terkait hal tersebut, Satlantas Polres Sarolangun Jumat Pagi juga telah mengundang, Dinas Perhubungan Gunung mengecek langsung ke lapangan. Satuan Lalu Lintas Polres Sarolangun Jumat Pagi mengundang Dinas Perhubungan Beserta Dinas Lingkungan Hidup untuk mengecek langsung, kelengkapan dan kenyamanan lalu lintas di pusat kota Sarolangun. Dari pengecekan kelengkapan trafik light di lapangan ICO diketahui bahwa kawasan tersebut memang belum sama sekali memiliki kelengkapan pengendara ketika berhenti di area tersebut, serta rimbunya ranting pohon membuat trafik light menjadi tertutup. Terkait hal tersebut, Kesetlantas AKP Jalil Sidabutar meminta unsur terkait untuk dapat membuat maka jalan sebagai tempat kendaraan roda 2 berhenti, zebra cross tempat penyeberangan, serta pembuatan ruang henti khusus atau dikenal dengan RHK. Terkait dengan kelengkapan yang ada di Jalan Raya termasuk diantaranya Lampu Merah, Marka, RHK maupun zebra cross. Kita lihat di sini kelengkapannya sudah tidak terbaca lagi atau sudah pudar, bahkan sudah tidak kelihatan sama sekali. Maka dari itu kami dari Salantas mengundang stakeholder yang terkait, ada dari dinas perhubungan, dari lingkungan hidup, untuk bersama-sama melakukan perbaikan dan kebenahan untuk keperluan berlalunitas untuk masyarakat Saralangu. Dirinya menambahkan sejauh ikut dengan tidak adanya pelengkap berhenti di trafik light banyak menimbulkan keraguan pengguna jalan, sehingga kerap nyaris terjadi laka lantas akibat pengendara berhenti melewati trafik light. Selamat terjadi, Cek TV Ngabari.